Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel ini teman-teman Di video kali ini kita akan bahas mengenai Satu tool yang bisa membantu kita Untuk membuat artikel Dalam bahasa inggris Tanpa harus bisa bahasa inggris Jadi tool ini sangat membantu Bagi teman-teman yang ingin bikin blog Bahasa inggris tapi gak bisa bahasa inggris Saran saya Pertama belajar bahasa inggris Juga ya walaupun ada tool Yang canggih seperti ini Tapi bahasa inggris itu menguasai bahasa inggris Sangat penting jadi teman-teman Usahakan untuk belajar dan sambil belajar Bisa pakai tool-tool pendukung Untuk praktek Menghasilkan uang di internet terutama Untuk yang cara-cara Yang menggunakan bahasa inggris Tool ini bukan sebenarnya bukan pengganti Untuk manusia yang membuat artikel Untuk konten writer manusia Bukan tapi biasa disebut dengan Writer Assistant Jadi kita Assistant kita untuk menulis artikel Terutama yang berbahasa inggris ya Dan juga beberapa bahasa negara lain Juga bisa Jadi kita ngajarin robotnya Untuk bikin artikel yang kita inginkan Dan dia akan proses Dari ratusan atau mungkin jutaan Artikel lainnya yang ada di internet Dan dia bikin Artikel baru Berdasarkan inputan yang Inputan yang kita berikan ke robotnya Sangat menarik toolnya Dan sangat membantu juga Jadi Ayo kita mulai Tutorialnya Seperti biasa bagi teman-teman yang baru di channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jika ingin belajar banyak hal mengenai dunia bisnis digital Dan di channel ini saya sharing banyak hal mengenai bisnis digital Terutama yang Strategi atau cara-cara yang saya gunakan untuk masyarakat uang di internet Dan bagi yang udah subscribe Saya ucapkan terima kasih yang udah share video ini Di berbagai platform Terima kasih banget yang udah dukung channel ini Semoga saya terus bisa bikin videonya Yang Lebih bermanfaat lagi Dan Lebih baik lagi kualitasnya Oke Dan yuk kita mulai tutorialnya Nah sekarang kita udah di softwarenya Ini softwarenya adalah World Hero Sebenernya software ini gak Hanya ini saja Jadi Writer Assistant itu Belakangan ini Mulai rame ya teman-teman Mungkin ada Sepuluhan tools Yang bisa kita cari Dan kita bisa gunakan Tapi Alhamdulillah Software ini Kemarin ada Deal LTD Atau lifetime dealnya Lifetime deals Jadi kita beli satu Harga Satu kali bayar aja Untuk lifetime pemakaian Karena tool ini sebenernya Dan tool-tool yang lain itu Sebenernya Dia di charge per bulan ya teman-teman Jadi ada yang sampai Seratus sekian dolar per bulan Untuk menghasilkan artikel-artikel Berkualitas dalam bahasa Inggris Dan juga beberapa bahasa lainnya Termasuk sebenarnya bahasa Indonesia Tapi Kualitas dari software untuk bahasa Indonesia Itu kurang baik ya Karena dia pakai translate Yang Ya hasilnya kurang Bagus lah untuk dijadikan Artikel di blog kita Tapi untuk bahasa Inggris ini Bagus banget Jadi Kita bisa bikin Artikel tanpa harus Bisa bahasa Inggris Tapi tetap kita harus input Ya input Apa namanya Kalimat atau kata gitu ya Untuk bisa AI-nya Artificial Intelligence-nya Bekerja untuk Mencari artikel Atau membuat artikel Untuk kita Nah Disini software-nya Saya udah login Jadi kemarin belinya Mungkin sekitar 160-an dolar 170-an dolar Ya Satu kali bayar Karena ada lifetime deal-nya Dan Kita sekarang sudah ada di Dashboard-nya Teman-teman Disini bisa kita Lihat Ada banyak banget Fitur Yang bisa kita gunakan Untuk bikin Artikel dalam bahasa Inggris Jadi Tidak hanya Artikel blog saja Tapi juga Seperti copywriting Amazon product description Kemudian Conclusion Atau kesimpulan blog kita Kemudian Intro blog Blog topic Kita bisa generate blog topic Kita bisa bikin Deskripsi buku Kita bisa bikin Email swipe Kita bisa bikin Nah ini content writer-nya Kita bisa bikin Banyak banget disini Kita bisa bikin Explain it like a professor Kita bisa bikin Sesuatu yang Lebih ilmiah gitu ya Tanpa harus kita tahu Materinya gitu ya Tanpa harus kita bisa Bahasa Inggris Beneran bisa bahasa Inggris Tapi saya gak bisa Contohin semuanya teman-teman Karena ini banyak banget Disini bahkan sampai Song lyrics pun Bisa kita bikin disini ya Social media post idea Kemudian video idea Video deskripsi Dan lain sebagainya Oke Kita akan Coba satu Tool saja Dari sekian banyak Tools ini Yaitu kita bikin Artikel Yang seperti saya sudah Sampaikan sebelumnya Bahwa kita bikin artikel Tanpa bisa Bahasa Inggris Kita bisa Bikin artikel Bahasa Inggris Tanpa kita Jago bahasa Inggris Oke langsung aja kita Ke editornya Disini saya ke editor Dan di editor sini Kita masukkan judulnya Misalnya apa ya Apa ya judulnya ya How to sleep Well maybe Ya mungkin kayak gitu ya Terus kita langsung Coba untuk Klik ini Jadi Kita Jadi cara kerjanya Kita minta Si artificial intelligence Itu bikin Artikel Berdasarkan dari Heading Disini Judul disini ya Teman-teman Jadi Hi robot Kira-kira kayak gitu Coba bikinin artikel Tentang how to Sleep well Bahasa Inggris ya Tentunya Ya Jadi dia akan Cari Dan dia akan Browsing di Berbagai website ya Kemudian dia akan Menyimpulkan dan Membuat artikel Baru mengenai Apa yang kita Ketikan di Judulnya sini Oke Kita coba aja Kita langsung klik ini Blog intro Kita lihat Apakah dia bisa bikin Nah Teman-teman bisa lihat Dia ngetik sendiri Biasa ya Dia pakai Artificial intelligence Dia proses Berbagai macam sumber Di internet Dan dia bikin Artikel sendiri Tanpa duplikat Dia ngetik sendiri Saya gak ngetik Apa-apa disini Nah Kita baca Coba baca ya Many people have Trouble sleeping Jadi Ini benar-benar Releven dengan Apa yang kita Ketikan disini ya Ada But there are ways Jadi ada beberapa Cara Untuk membantu Atau Ya Membantu Atau Membantu Masalah ini Menghilangkan Masalah ini Bahkan dia Sampai Ya Profesional banget lah Ya Gak kelihatan seperti Robot yang bikin Artikel Atau Kalau teman-teman yang Biasa main SEO spin Ya Spin article Itu beda banget Sama Hasil dari Tool Writer assistant Ya Terutama yang pakai Artificial intelligence Dan Coba lihat disini Disini sangat Sangat Informatif ya Teman-teman Jadi gak hanya Gak hanya Asal-asalan dibikin ya Kita juga bisa Bikin seperti ini Keyword Kalau kita masukkan Keywordnya Misalnya For health Misalnya Terus Apa lagi ya Sleep Productive Productivity Seperti itu Kita bisa block Dan kita bisa Klik tombol ini Untuk write more Jadi kita akan menulis Lebih banyak Tapi kita kasih catatan Tolong tulis Berdasarkan keyword Yang disini Oke kita block Ini Kemudian kita klik Pencil disini Bentar Kita klik Oke seperti ini Dia akan Mulai mencari lagi Konten Ya Dan dia akan Memproses Menjadi artikel Yang baru Sebentar Ya Karena ini Softwarenya Masih tahap Pengembangan Jadi Kadang ada yang Error ya Teman-teman Oke Sebentar Kita coba Block lagi Coba Proses ulang Seperti ini Nah Dia mulai Proses lagi Teman-teman Ya Nah seperti ini ya Cara kerja toolnya Jadi ini sangat Membantu sebenarnya Bagi teman-teman Yang ingin bikin Block Ataupun Yang ingin Banyak hal sebenarnya Pemanfaatannya Teman-teman bisa jual artikel Bisa juga untuk Ya misal dijual di Fiverr Misal dijual di Upwork gitu ya Tapi Untuk Artikel yang Sangat berkualitas Teman-teman juga harus Bisa ya Sebenarnya bahasa Inggris ya Karena terkadang Ini ya namanya Artikel Atau Writer assistant ya Writer assistant Jadi terkadang juga Ada paragraf-paragraf Yang Gak begitu benar ya Penempatannya Jadi ya Kita harus Bisa lebih teliti ya Kalau memang artikelnya Kita buat berkualitas Tapi juga Projek-projek Yang di luar itu Misal di Fiverr Atau di Upwork Dan lain sebagainya itu Terkadang mereka Butuh artikel yang Tidak begitu bagus Untuk PBN ya Artikel PBN Atau private block network Jadi Bukan untuk artikel Di website utama mereka Tapi untuk website Mereka yang Mereka gunakan Untuk backlink Nah itu biasanya Artikelnya Walaupun gak begitu Bagus banget Tapi Mereka Udah bisa terima Seperti itu Atau teman-teman Bisa gunakan juga Untuk Artikel di blog Teman-teman semua Nah ini adalah Toolsnya Yang bisa kita Tools yang bisa kita Gunakan untuk Bikin artikel Tanpa bisa bahasa Inggris Sedangkan teman-teman Kalau tertarik Silahkan cari Aja Ini Toolsnya Atau pakai yang lain Teman-teman Ketik aja di Google Artikel atau Writer Assistant AI gitu ya Artificial Intelligence Nanti akan muncul Banyak banget list Itu yang Software-software Yang punya Fitur serupa gitu ya Karena memang Sourcenya itu Masih dari satu Sourcenya Cuma mereka Masing-masing Mengembangkan Teknik Dari Si robotnya Oke Itu aja dulu Video ini Mengenai Satu tool yang Bisa membantu kita Untuk Membuat blog Bahasa Inggris Blog dengan Topik Berbahasa Inggris Tanpa harus bisa Bahasa Inggris Atau bisa juga Kita gunakan Tools ini Untuk Menghasilkan uang Sebagai freelancer Misalnya Jual artikel Misalnya Dan lain sebagainya Di Beberapa marketplace Di Di sana Di luar sana Oke Semoga Video ini Baru-baru Teman-teman semua Dan Jangan lupa Cek video-video lainnya Di video-video lainnya Di channel ini Dan Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye